Enggak, lu sempet ini gak ngobrol sama ini ya? Enggak, lu gak bales Sama sekali? Enggak Bilang aja makasih tawarannya Enggak ada tulisannya Enggak ada tulisannya Enggak ada tulisannya dibaca gitu Oh jadi hitam aja gitu? Iya pak Sombong banget Hah? Nanya apa? Enggak ada tulisannya kan kalau hitam juga kan? Enggak ada sih Ya hitam aja gitu Tapi jangan begitu juga dong Dilemnya sombong sama peluang Orang kan nawarin Makasih tawarannya Saya lagi kerja di Nawarin dagangan Nawarin yang apa? Kayak kemarin ini ada yang Skicare Kita pertemanan sama gue Apa ya? Sewa tenda ini Sewa tenda Murah? Iya deh Dilingin Dilingin Iya dilingin Terus dia mau jet langsung Apa deh bang? Mau jualan tenda ya? Terus 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 Sembong juga ulung ini Gue gak tau mau basah apa Makasih tawarannya Tinggal ngomong begitu Daripada Buang-buang waktu dia Gimana buang-buang waktu dia Dia juga udah mau Ngebuang waktu itu sama lu Iya kan nawarin daripada Buang-buang waktu dia Kalau gue gak mau pesen Yang apa-apa lah Yang ngasih tawarannya gitu kan Kan seenggaknya dia dihargai Kenapa begitu sulit untuk dihargai Kalau kata pajar Tuh Begitu Begitu sulit sekali Nanti dah kalau gue nikah di tenda dah Pakai tenda dia gimana? Iya Murah tau? Nikah di tenda lebih murah Daripada di hotel atau di mall Itu cuma Kalau gak salah 4,5 juta Udah dapet sama makan Bihun, Gakmi Capcai, Puyungkai Itu seabrek-abrek dapet Tapi siapa yang mau dateng Tapi Tapi siapa yang mau dateng Kalau koleganya si Bohau Kalau koleganya Pomen mah Bodo amat Koleganya si Koleganya Bohau Kalau dimananya juga oke aja Kalau gue ya Tapi kalau Masalahnya ini kan Kita ada keluarga-keluarga Tertentu yang Mengharuskan Menggunakan Begitu dan begini Wah ini kok macet banget Salah